Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Salatu wassalamu ala rasulillah Kamuslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Kali ini kita akan menyimak Sebuah video dari seorang Habib Nggak ngerti nih Habib siapa namanya Kamuslimin Yang jelas ini Habib Karena pernah membahas video-videonya Dulu pernah tahu namanya ini Habib siapa Cuma karena bukan Muhibin Jadi nggak ngerti lagi Nggak apal nama-nama Habib Kamuslimin Yang jelas ini Habib Kamuslimin Dan Habib ini di dalam videonya Menyelewengkan sejarah tentang Ormas-ormas Islam Yang ada di Indonesia Habib ini mengatakan bahwa Ormas Islam tertua di Indonesia Ini adalah Robitoh Alawiah Kamuslimin ya Coba kita simak videonya Sebagaimana dulu Saya ulangi lagi Sebagaimana dulu Sebelum ada NU dan Muhammadiyah Itu ada organisasi yang namanya Robitoh Alawiah Organisasinya para Habib Pengurusnya ya Kiai Haji Ahmad Dahlan Bahasim Asya'ari Bahwa Hab itu pengurusnya Begitu Kiai Haji Ahmad Dahlan Membuka Muhammadiyah Bahasim menjadi pengurusnya Termasuk Bahasim yang bantu Organisasi Muhammadiyah Mau apa ini Bahwa Ahmad Dahlan Ikut Bahwa Hab ikut Termasuk para Habib Membekukan organisasinya Kita Membantu Kiai Haji Ahmad Dahlan Akhirnya Ini bentuk Muhammadiyah Dilihat Muhammadiyah ini Mulai berseberangan Dengan Torikwah kita Torikwahnya Parhabahib Setelah mereka Banyak dengan Amaliyah-amaliyah Imam Malik Sedangkan kita Parhabahib ini adalah Imam Syafi'i Ash'ariyah Madhabnya Fikihnya Menggunakan Syafi'i Tasawufnya Menggunakan Ghazali Loh Kok bertentangan Dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan Mereka Membubarkan diri Dan masuk Di dalam Subbanul Watan Yang pertama Nahdlatul Watan Diganti Subbanul Watan Terus terakhir Diganti Nahdlatul Ulama Parhabahib Bergantung Di dalam Nahdlatul Maulama Ceritanya Kayak begitu Bergabung Jadi satu Berjuang bersama Makan yang makan Mereka bersama Buat biasa Nah kaum muslimin Kita tidak akan Membahas banyak Tentang apa yang Dikatakan oleh Habib ini Kita hanya ingin Membuktikan Kalau memang Robi Toh Alawiyah itu Adalah Ormas Pertama Sebelum ada Muhammadiyah Sebelum ada Nahdlatul Ulama Bahkan dikatakan Dulu Mbah Yai Ahmad Dahlan Mbah Yai Hashim Ash'ari Itu adalah Pengurus Robi Toh Alawiyah Dan kemudian Ketika Mbah Ahmad Dahlan Membuat Organisasi Muhammadiyah Kemudian Para Habib Bah Yai Hashim Ash'ari Ikut mengurus Muhammadiyah Dan ternyata Di Tengah Perjalanan Ya Muhammadiyah Ini belot Kaum muslimin katanya ya Tidak sesuai lagi Dengan Torikoh Para Habib Dan para Kiai yang lain Kaum muslimin Ini pembodohan Kaum muslimin Pembodohan sejarah Penyelewengan sejarah Kaum muslimin Sekarang coba kita buktikan Kaum muslimin Kita lihat Robi Toh Alawiyah itu berdirinya Tahun berapa Kaum muslimin ya Kita coba cek di internet Di Wikipedia Kaum muslimin Di situs Wikipedia Jelas ini kaum muslimin ya Kita buka situsnya Ini tampilannya Robi Toh Alawiyah Ini langsung saja kita baca Kaum muslimin Robi Toh Alawiyah Adalah suatu Organisasi masa islam Atau ormas islam Yang bergerak di bidang sosial Kemasyarakatan dan dakwah Pada umumnya Organisasi ini Menghimpun warga negara Indonesia Keturunan Arab Dari Sadak Ba'alawi Organisasi ini Berdiri pada tanggal 27 Desember 1928 Tidak lama setelah Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 Silahkan dicek sendiri Di Wikipedia Kapan berdirinya Robi Toh Alawiyah Kok bisa-bisanya mengklaim Robi Toh Alawiyah ini Berdiri Sudah ada Sejak sebelum Ormas Muhammadiyah Berdiri Sekarang kita lihat Kaum muslimin Ormas Muhammadiyah ini Berdiri kapan Kaum muslimin Dan lagi-lagi Kita akan Mengecek Di Wikipedia Kaum muslimin Di sini Ditampilkan Di halaman Wikipedia Kita baca Muhammadiyah Ya Nih Muhammadiyah Secara resmi Bernama Persyarikatan Muhammadiyah Adalah Organisasi Keagamaan Islam Non-pemerintah Di Indonesia Dan salah satu Yang terbesar Di negara itu Muhammadiyah Atau Muhammadijah Adalah Nama gerakan Islam Yang lahir Di Kauman Yogyakarta Pada Tanggal 18 November 1912 Atau 8 Zulhijjah Tahun 1330 Hijriah Pendiri Muhammadiyah Adalah seorang Kiai Yang dikenal Alim Cerdas Dan Berjiwa Pembaru Yaini Kiai Haji Ahmad Dahlan Yang sebelumnya Atau nama Kecilnya Bernama Muhammad Darwis Jelas Kau muslimin ya Muhammadiyah Berdiri Tahun 1912 Sementara Robito Alawiyah Itu berdiri 1928 Terpaut 16 tahun Selisihnya 16 tahun Kau muslimin Jadi Ormas Muhammadiyah Ini sudah Berdiri 16 tahun Sebelum Adanya Robito Alawiyah Jadi Dari mana Dikatakan Robito Alawiyah Ini Sudah Berdiri Sebelum Adanya Muhammadiyah Sebelum Adanya Nahdotul Watan Sebelum Adanya Nahdotul Tujjar Subbanul Watan Nahdotul Ulama Coba Coba Kau muslimin Dan Kalau kita Mencari Data Tentang Berdirinya Ormas Ormas Islam Nahdotul Watan Itu Didirikan Pada Tahun 1916 Kemudian Nahdotul Tujjar Itu 1918 1918 Kemudian Subbanul Watan Itu 1924 Dan Nahdotul Ulama Berdiri 1926 Sedangkan Robito Alawiyah Berdiri 1928 Dia Paling Terakhir Kok Bisa-bisanya Mengklaim Mereka Itu Adalah Ormas Pertama Sebelum Ada NU Sebelum Ada Muhammadiyah Sebelum Ada Nahdotul Watan Nahdotul Tujjar Subbanul Watan Dikatakan Robito Alawiyah Sudah Ada Terlebih Dahulu Ini Penyelewengan Sejarah Namanya Kau muslimin Ini Penipuan Ini Kau muslimin Penipuan Sekaligus Pembodohan Dan Itu Jelas Kau muslimin Datanya Jelas Silahkan Browsing Silahkan Cari Sumber Sumber Datanya Bahwa Robito Alawiyah Ini Belakangan Bukan Lebih Dahulu Kau muslimin Jadi Itu Jelas Dusta Kau muslimin Dan Orang Yang Berdusta Seperti Ini Kau muslimin Gak Pantas Diambil Ilmunya Kau muslimin Gak Pantas Gak Pantas Dan Yang Didustai Oleh Orang Ini Kau Muslimin Yang Didustai Yang Dibohongi Kau muslimin Bayangkan Dahulu Para Imam Ali Hadis Kau muslimin Ketika Mereka Mendengar Suatu Hadis Maka Mereka Langsung Meneliti Hadis Tersebut Kau muslimin Mereka Mencari Rawi-rawi Dari hadis Tersebut Seandainya Ada Satu Perawi Yang Masih Hidup Maka Mereka Akan Menemui Kau muslimin Mereka Ingin Mendengarkan Matan Hadis Dari Rawi Tersebut Kau Dari Rawi Hadis Tersebut Kau muslimin Pernah Suatu Ketika Al-Imam Bukhari Beliau Ini Sedang Mencari Satu Hadis Kau muslimin Dan Beliau Langsung Mendatangi Seorang Priwayat Hadis Dan Ketika Beliau Sampai Di Sana Perawi Hadis Tersebut Dia Memanggil Binatang Dengan Membawa Tempat Makan Binatang Yang Kosong Jadi Dia Ini Memancing Binatang Tersebut Memancing Ayam Kau muslimin Jadi Supaya Ayamnya Itu Mau Dekat Supaya Dia Bisa Memegang Ayam Tersebut Dia Membawa Wadah Pakan Ayam Tapi Nggak Ada Pakannya Dia Manggil Ayam Tersebut Seolah-olah Mau Memberikan Makan Ketika Ayamnya Datang Dia Pegang Kemudian Al-Imam Bukhari Melihat Kejadian Yang Seperti Itu Beliau Enggak Jadi Mengambil Hadis Dari Orang Tersebut Kau Membohongi Kau muslimin Apalagi Dengan Manusia Bayangkan Orang Berbohong Dengan Binatang Saja Tidak Diterima Riwayatnya Oleh Al-Imam Bukhari Lalu Bagaimana Dengan Habib Yang Membohongi Kau muslimin Yang Jumlahnya Yang Nggak Kehitung Kau muslimin Nggak Ngerti Itu Sudah Berapa Banyak Yang Dibohongi Terlepas Yang Dibohongi Itu Percaya Atau Nggak Percaya Selagi Orang Ini Mendengar Ucapan Dari Habib Ini Artinya Sudah Dibohongi Terlepas Dari Percaya Atau Nggak Percaya Orang Yang Dibohongi Tersebut Bayangkan Antup Tinggal Bayangkan Orang Yang Membohongi Binatang Saja Nggak Diterima Riwayatnya Apalagi Membohongi Banyak Kau muslimin Dan Apakah Yang Seperti Ini Pantas Diambil Ilmunya Kau Muslimin Orang Yang Berbohong Seperti Habib Ini Kau Muslimin Mudah Mudahan Kita Selaku Orang Yang Memiliki Akal Sehat Dan Kewarasan Kau Muslimin Mudah Mudah Kita Bisa Memilih Kita Bisa Selektif Di Dalam Memilih Dari Siapa Kita Mengambil Ilmu Agama Ini Ada Nasihat Dari Seorang Imam Besar Kau Muslimin Imam Muhammad Bin Sirin Beliau Mengatakan Sesungguhnya Ilmu Itu Adalah Agama Kau Muslimin Maka Haruslah Kita Memperhatikan Dari Siapa Kita Mengambil Ilmu Agama Tersebut Mudah Mudahan Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh